Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel saya Emel datunas damel kali ini saya mau berbagi cara memindahkan file HP ke OTG plastik ya teman-teman semoga apa yang saya tahu ini bermanfaat buat teman-teman apalagi buat para youtuber ya teman-teman tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru nemu channel saya saya mohon klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya ya teman-teman dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya saya ucapkan terima kasih semoga kita saling support ya teman-teman nah langsung aja ke video selanjutnya nah ini yang dinamakan Radis OTG nah untuk teman-teman sebelum beli Radis ini usahakan HP-nya pakai di cek dulu apakah sudah support dengan OTG bisa di cek di Google ya apa tipe HP-nya bisa lihat di Google nah sekarang ini saya pakai Asus Zenfone Max Pro One ya teman-teman nah ini saya beli alat ini harganya 100 ribu harga eh harganya maaf kapasitas ini nya cuma 8 GB saya beli ini flash disk ini bisa digunakan untuk komputer sebenarnya untuk komputer kita harus beli alat seperti ini nah seperti ini ini harganya 100 ribu dengan kapasitas 32 GB ya teman-teman cukup banyak sebenarnya yang ini lebih enak beli ini sih nah cuma butuh ini saya rekomendasiin banget buat teman-teman para youtuber dan buat teman-teman yang nggak punya laptop bisa pakai ini ini saya beli cuma 15 ribu seperti ini 15 ribu ini harganya nah langsung aja ya kita coba untuk pakai yang ini kita coba yang ini dulu untuk pakai ini kita harus buka sarungnya ini dulu kita pindahin dulu nah kita langsung masukin kita langsung masukin nah kalau udah support ini hp kita pasti ada tulisan seperti ini tinggal kita klik ya teman-teman setelah ini setelah ini lalu kita masuk ke manager aplikasi nah disini sudah terbaca nah ini sudah saya isi cukup cukup mudah kenapa? karena untuk memindahkan file itu nggak butuh waktu lama nah langsung aja ya buat teman-teman yang mau memindahkan file bisa klik titik 3 di samping ini ini untuk membuat folder baru ya teman-teman ini ada folder baru kita klik kita beri nama oke nah seperti ini masih kosong lalu kita klik garis 3 di atas ini lalu kita pilih gambar dulu ya kita pilih gambar oke nah ini saya mau pindahkan yang ini kita klik agak lama sampai di warna biru lalu kita pindahkan nah setelah pindahkan kita klik lagi garis 3 yang di atas lalu kita klik usb ini lalu kita pindahkan ke oke folder yang kita bikin tadi lalu kita klik pindahkan nah sudah hilang kan berarti sudah pindah nah untuk pindahkan itu kita bisa langsung balik kembali ke awal kita klik ya kita lihat nih oke sudah ada file nya bukan nah seperti itu untuk pindahkan video pun sama caranya seperti itu untuk kembali untuk pencabut ini saya sarankan agar tidak cepat rusak kembali ke pengaturan ya teman-teman pengaturan lalu kita ke penyimpanan lalu kita klik driver usb ini mengeluarkan nah dikeluarkan dengan aman oke baru kita cabut saya sarankan sih buat teman-teman para youtuber rekomendasi banget nih buat ini kenapa? karena buat menyimpan file-file kita untuk bahan ngedit pun enak banget lah cuma saya sarankan jangan beli yang ini ini cepat panas oke kita coba yang kedua kita klik echo kita klik kita masukkan ininya seperti ini ini gak cepat panas bagus jadi nah seperti ini langsung masuk disini kita langsung masuk ke manager aplikasi seperti tadi oke kita bikin judul baru bikin folder baru ya teman-teman jadi biar cantik oke lalu kita pilih pulang ya teman-teman maaf kita pilih video nah ini kita video ini kita klik agak lama lalu kita klik tanda titik di atas itu lalu kita klik pindahkan kita kita klik ini yang di atas tadi yang tanda strip 3 lalu kita pindahkan ke cantik yang memang agak lama dikit sih nah untuk melihat itu kita bisa lihat di pengaturan ya teman-teman nah disini kita bisa lihat disini sudah masuk atau belumnya atau kita kembali lagi ke ini cantik sudah masukkan teman-teman nah selamat mencoba buat teman-teman jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya agar setiap saya upload video teman-teman juga tahu dan buat yang mau kasih saran atau masukkan buat youtube saya lebih baik channel saya lebih baik silahkan komen di bawah saya ucapin banyak terima kasih buat yang sudah menonton channel saya semoga sehat selalu rezekinya lancar sampai ketemu di video selanjutnya wassalam baik itu nasdamel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati